Amar Zoni benar-benar nol langsak. Lebaran tahun ini dilaluinya seorang diri dari balik jeruji besi. Karena tak satupun anggota keluarga datang menjenguk. Lantas kemana Iris Bella? Benarkah Amar sudah dilupakan oleh kedua adiknya? Inilah sensasi kontroversi selanjutnya. Terlibat kasus hukum, mengharuskan Amar Zoni mendekam di penjara sampai saat ini. Amar bahkan harus merayakan lebaran tanpa keluarga. Karena kedua adiknya, yakni adiknya Zoni dan Panji, tak melakukan kunjungan ke Rutan Salemba. Keadaan ini jelas sangat memilukan. Tapi apa mau dikata? Amar benar-benar sendiri, ia pun hanya pasrah menjalani hari-harinya menjadi pesakitan. Lantas, benarkah Amar kecewa karena kedua adiknya seolah sudah tak peduli terhadapnya? Berita itu benar. Setelah kami konfirmasi kepada petugas lapas Rutan Salemba tentang tamu-tamu Amar, itu tidak ada baik dari pihak keluarganya, adik-adiknya, maupun dari pihak istrinya, istilahnya. Jadi, tidak ada satu pun keluarga yang menemani. Aditya Zoni yang selama ini berada di garda terdepan mendukung sang kakak, kini justru menunjukkan sikap yang berbeda. Bahkan saat kami mendatangi rumah Aditya di kawasan Sentul, Jawa Barat, pesinetron tampan itu dikabarkan sudah tak menempati hunian pribadinya. Di tengah kasus yang membelit Amar, Aditya memang disebut-sebut mengalami konflik rumah tangga. Aditya bahkan dikabarkan sudah pisah rumah dengan istri dan juga anaknya, karena Yasmin Oh sampai saat ini menetap di Malaysia. Benarkah masalah rumah tangga membuat Aditya pusing hingga melupakan sosok Amar Zoni? Kebetulan setahu saya, Pak Aditya Zoni itu sudah agak lama tidak tinggal di sini. Sebelum bulan puasa, beliau itu sudah pindah. Jadi pindahnya kemana saya kurang tahu, tetapi dia ada izin ke security. Pak, saya sudah tidak tinggal lagi di kluster ini. Saya tidak menanya detail pindahnya kemana, kan itu bukan ranah saya, pribadi dia. Bang Amar saya tahu mentalnya seperti apa, terpukul pasti terpukul, gitu loh. Tapi saya tahu abang saya mentalnya seperti apa. Ya kita doakan aja lah, semoga Bang Amar ini juga diberi ketabahan juga. Bukan cuma Bang Amar, tapi Kaibel juga harus kuat, gitu loh. Jadi harus sama-sama lah, saling support, saling mendoakan yang terbaik. Tetap lah, keluarga kita kan, ya tidak akan berubah lah. Perlakuan saya ke Kaibel nggak akan berubah, perlakuan saya ke Air dan Amara tidak akan berubah sedikit pun. Seperti Aditya Zoni, Iris Bella justru lebih dulu menunjukkan sikap tak peduli. Sejak Amar kembali ditangkap karena kasus narkoba hingga di penjara, Iris benar-benar menghilang dari kehidupan Amar. Ya, Iris sepertinya sudah tak mau lagi dikaitkan dengan Amar. Sekalipun Amar menolak bercerai dan berupaya keras mempertahankan pernikahan, Iris tetap otot berpisah hingga gugatannya dikabulkan pengadilan agama. Lantas, benarkah setelah resmi bercerai, Iris merasa leger karena sudah putus komunikasi dengan Amar Zoni? Sekarang perkara yang sudah dilimpah kejasaan dan ditahan sekarang di hutan Sulemba. Sampai lebaran ketiga dan sampai saat ini tidak pernah sekalipun Iris Bella menyenguk suaminya. Komunikasi antara pihak IPL dengan pihak Amar itu sebenarnya tidak ada masalah. Mereka ada komunikasi. Komunikasi mereka berjalan baik, satu. Kedua juga ada Aditya Zoni itu yang sering datang ke LAPAS ataupun ke Polres kemarin. Dia sering datang dan kalau ada misal ada titipan buat anak-anak bisa dititipin ke Aditya Zoni juga.